Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Kembali saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang belum saya review karena pada konten sebelumnya itu khusus duel sengit yang terjadi di IPL yang melibatkan dua tim kuat di Anfield di mana Liverpool mampu mengalahkan Manchester City dengan 1-0 dan ini modal bagus buat mereka untuk menaik lagi ke posisi ke-8 dari sebelumnya turun ke posisi 12 dan lagi-lagi Pep menemui jalan buntu ketika harus menghadapi Liverpool dan ini kemenangan krusial bagi Liverpool di rumah mereka di Anfield dengan gol tunggal yang dibuat oleh Mohamed Salah jadi kita tinggalkan perbincangan yang sudah saya buat soal kemenangan Liverpool 1-0 atas City sekarang bagaimana saya melihat dengan sempat terjam pelati Chelsea Graham Potter setelah menggantikan Thomas Tuchel mencatat 5 kemenangan di seluruh kompetisi yang dia ikuti baik di IPL maupun di UCL setelah memulai debut dia di UCL dengan hasil imbang 1-1 di Stamford Bridge melawan Salzburg tapi kemudian kesininya itu seakan sulit dibendung dengan Chelsea yang jauh lebih bergairah lagi menang 2 kali lawan Milan back to back di pertandingan fase grup di UCL dan membuat Chelsea punya peluang untuk lolos ke bapak 16 besar di UCL sementara di IPL sendiri mereka mencetak 3 kemenangan beruntun diawali melawan Crystal Place menang dengan 2-1 kemudian menghajar Wolff dengan 3 gol dan kemarin malam mereka bisa mengalahkan Tuan Rumah Aston Villa dengan 2-0 lagi-lagi clean sheet dan mereka sekarang tetap berada di posisi keempat di belakang Arsenal, City, dan Spurs 19 poin bagi pasukan Graham Potter ini bagus buat mereka karena mereka unggul setidaknya 3 poin di atas pimpinan urutan kelima Manchester United yang dikandang sendiri tertahan dipaksa main imbang oleh Newcastle United si kuda hitam di bawah Eddie Howell ini yang terus bisa mengancam dan itu dirasakan oleh MU di Old Trafford mereka tidak mampu menggetarkan jala dari Nick Pope penjaga gawang dari Aston Villa sehingga hanya 16 poin saat ini bagi MU bagi pasukan Eric Tenha mereka sulit untuk sekarang masuk dalam persaingan di Sona Champions nah kembali dengan Graham Potter sebagai pelatih artinya bagaimana Graham Potter ini coba melakukan beberapa perubahan permainan selalu bisa berhasil walaupun dalam pertandingan melawan Aston Villa sebenarnya itu hanya 8 tembakan sepanjang pertandingan hanya ada 4 on target walaupun penguasaan bola sedikit lebih bagus dibandingkan Aston Villa 59% Aston Villa 41% tapi hanya dengan 8 tembakan dan 4 on target ini dimana mereka bisa membuat 2 gol dianggap cukup efektif memang tidak terlalu banyak melepaskan tembakan tapi yang penting adalah gol dan kemenangan itu yang diincar oleh anak-anak Chelsea termasuk tentunya arahan bagi seorang pelatih seperti Graham Potter nah kalau melihat dengan tuan rumah tim asuan Steven Gerald ini melepaskan itu paling tidak kalau nggak salah 17 tembakan 7 on target eh 18 tembakan bahkan 7 on target nah dari 7 on target tidak ada satupun gol yang bersarang di gawang Kepa dan Kepa ini sekarang selalu menjadi pilihan utama bagi seorang Graham Potter menyisikan Mendy yang tadinya itu di jaman Tuhal itu selalu bisa ditampilkan Kepa lebih banyak Kepa ini duduk manis di bangku cadangan sekarang Kepa itu tampil lebih termotivasi ketika dapat kepercayaan dari Graham Potter dan lihatlah penampilan dia itu menjadi saya pikir menjadi pahlawan kalau tidak ada Kepa ini sulit bagi Chelsea bisa mencetak kemenangan disana memang ada brace yang dilakukan oleh Mason Mount ya main tim nasional Inggris ini itu di menit ke enam dan menit enam lima namun Aston Villa banyak memiliki peluang untung saja mereka punya Kepa yang tampil kemarin malam itu luar biasa memang penyelamatan demi penyelatan dilakukan pada dalam satu momen dia bisa menyelamatkan tiga kali tembakan ke arah dia yang semua dimentahkan ya bagaimana digampur habis oleh Leon Bailey oleh Danny Ings di atas di atas lapangan kemudian bagaimana Bailey bisa mengeringkan umpan ditanduk gitu bola itu bisa seratus persen masuk ketika dalam jarak yang sangat dekat dengan Kepa tapi Kepa masih bisa mentip bola keluar luar biasa ini satu momen yang sulit untuk bisa dibayangkan bahwa itu gagal padahal tandukan Danny Ings itu keras Kepa sambil mendorong bola sampai Kepa masuk ke dalam gawang sendiri di saat Ings menjatuhkan badannya untuk menyambut umpan Bailey jadi memang kalau boleh saya katakan terlepas dari dua gol dari Mason Mount Kepa ini bisa layak mendapatkan men of the match dalam pertandingan melawan Aston Villa dan nanti ke depan mereka akan berhadapan para Kamis melawan Brentford ini bahaya juga Brentford yang mengalahkan Brighton dan Brentford tentunya menunggu kedatangan The Blues Chelsea ini harus hati-hati karena setelah melawan Brentford yang penting jangan kehilangan angka bagi Chelsea dan Graham Potter akan membawa untuk pertarungan nantinya menyambut Manju atau Manchester United di Stamford Bridge ini laga yang ditunggu hanya berselang dua hari setelah Kamis lawan Brentford kemudian pada Sabtunya mereka bertarung melawan MU jadi saya kira Potter akan coba untuk merotasi pemain-pemain mereka untuk jangan sampai kelelahan keletihan di saat mereka menyambut pertandingan sangat penting di markas mereka untuk berhadapan dengan MU kalau melihat juga dari apa yang ditampilkan di starting elepon kemarin itu memang Kukurea bermain di belakang bersama dengan Tiago Silva dan Saloba tidak ada Koli Bali di sana ini perubahan yang dibuat dengan 3-4-2-1 bahkan Aubameyang kembali ditaruh di depan di belakangnya ada Kai Havers dan Mason Mount terasa bagaimana mereka kekuatan mereka di lapangan tidak dari James memang tidak bermasalah tapi Aspi Kukurea tidak dimainkan itu mungkin hanya main ada lima pergantian di babak kedua Broha Masuk Polisis ada di bangku jalangan tapi tidak dimainkan termasuk dengan Yorginho yang tidak ada tapi dimainkan di babak kedua ada lima pergantian di sana dan termasuk Konon Kalahar yang juga dimainkan di babak kedua nah kalau melihat lima di tengah dari Chelsea ini itu Sterling bahkan ditarik agak lebih ke belakang masuk dari sisi kanan dengan dua itu diambil oleh Kovacis dan Loftus Cik bermain di centralis ini dengan Ben Chilwell dari kiri dan oke dengan apa yang dimainkan perubahan yang dilakukan oleh Graham Potter nah pasti lawan Brentford juga komposisi pemain ini akan berubah satu dua pemain akan dirotasi bisa saja Polisis akan main lebih awal atau Aspirit Guetta tampil lebih awal dalam pertandingan sebelum dia meracik sebuah taktik untuk menyambut MU jadi selamat buat Chelsea ya dengan rekor Graham Potter yang belum terkalahkan sejauh ini di IPL bahkan juga di UCL ya semoga Chelsea bisa lebih aman ada di posisi keempat tapi harus ingat bahwa Liverpool juga sedang bergerak dengan bagus setelah mengalahkan City dan hati-hati terutama menghadapi MU kalau mereka bisa mengalahkan MU tentunya akan jauh lebih bagus sehingga MU tidak bisa banyak merapat mengganggu menekan Chelsea di zona Champions saya bergeser di El Clasico Madrid akhirnya mampu mendapatkan tiga poin di markas mereka di Santiago Barnebio ketika menyambut Barca Barca kalah itu dengan 3-1 dihajar oleh Los Blancos kembalinya Benzema dan Benzema membuktikan sebagai striker yang house goal dan dia bisa mencetak goal mereka sudah unggul bahkan di bawah pertama mereka sudah membuat Barca ini seperti kehilangan arah di bawah pertama karena Valverde juga bisa mempertegas keunggulan dari Madrid sebelum ada perubahan demi perubahan yang dibuat oleh Xavi Hernandez di bawah kedua beberapa pergantian pemain termasuk Ferran Torres yang mengubah permainan dari Barcelona namun dengan ketinggalan 2-0 melawan Madrid bermain di Bernabio ini terasa sangat sulit memang berat walaupun Ferran Torres di menit 83 masih bisa memperkecil dan Madrid berusaha untuk bisa terus menyerang untuk bisa menyamakan berdukan Lewandowski juga agak frustrasi kalau melihat di geris depan untuk bisa menaklukkan kekuatan Edelman di tahu Al-Ambah yang sangat baik di belakang bertarung Karvahal dan kemudian sampai ada penalti di penghujung laga yang dianggap ini hanya penalti yang agak kurang begitu ini ya banyak pemain protes juga karena dianggap terlalu ringan yang diberikan oleh wasit Jose Sanchez yang memimpin pertandingan di saat Eric Garcia mengambil Rodrigo tapi di sana tetap ada sentuhan seringan apapun tapi memang dilihat ya di Farh bahwa ada sentuhan ada kaki Eric Garcia menyentuh atau menginjak Rodrigo dan Rodrigo sendiri yang menyelesaikan penalti itu dengan baik untuk menaklukkan Ter Stegen sekarang mereka unggul 3 poin di atas Barca 25 poin karena tadinya kan sama cuma Barca unggul selisih gol sekarang ketika mereka menang melawan Barca tentunya 3 poin ada di atas dan ini akan lebih enak tentunya bagi Madrid untuk bisa melangsungkan beberapa pertandingan ke depan untuk terus bisa berada dengan menjaga jarak mereka terhadap Barcelona ini menjadi kekalahan pertama Barcelona sejauh ini dan saya rasa ini pembelasan yang bagus bagi Madrid karena sebelumnya pada musim lalu mereka ditekuk kalah dengan 4 gol disini oleh Barca tapi sekarang mereka lebih aman kembalinya tentunya Benzema membuat situasi di depan lebih bagus karena ada Vini Junior dan kemudian ada Valverde yang menjadi kekuatan di lini serang bagi pasukan Carlo Ancelotti jadi selamat buat Madrid yang sudah bisa mengatasi pertandingan tentunya yang dinantikan El Clasico walaupun tidak sekerat atau sesengit ketika masih ada CR7 dan Leo Messi tapi tetap El Clasico ini ditunggu karena dari tahun ke tahun selalu ada rivalitas yang tinggi diantara kedua tim dan sekarang menjadi milik bagi Madrid jadi saya pikir memang pantas bagi Madrid untuk bisa memenangkan laga dalam duel El Clasico ini di La Liga sampai disini review saya dengan apa yang terjadi di Inggris ataupun di Spanyol dan Arsenal masih memimpin masih nyaman 4 poin unggul dari Manchester City setelah mereka mengalahkan Leeds United lewat gol Bukayo Saka ini enak tentunya ketika mereka mendengar City kalah semakin bagus buat mereka karena 3 poin yang penting mereka dapat di Elland Road oke bagi anak tugas teman-teman sebelum saya mengakhiri yang sudah bisa menebak dengan 1-0 nanti akan diperiksa untuk mendapatkan hadiah pompa air dari Dabinder ini jagonya pompa air jangan saya pikir 2 pemenang saja akan diundi kalau lebih dari 2 menebak benar 1-0 kita akan menentukan nanti besok lah karena masih akan dipilih-pilih untuk melihat 2 orang saja menjadi pemenang sampai disini ciao